Intro Selamat siang para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini sangat luar biasa Anies Baswedan hari ini Bahkan ada sebuah berita Anies Efek Mulai terasa partai besar hingga Jokowi Diakini akan dukung Anies Baswedan Capres di 2024 Wow Mengapa saya sudah berulang-ulang mengatakan Anies Baswedan itu menjadi magnet luar biasa begitu kan Jadi inilah yang ditakuti oleh para buzzer dan cebong-cebong Ketika Pak Jokowi menentukan langkah untuk mendukung Anies Baswedan hari ini Apalagi partai besar Bisa jadi PDIP akan mengusung Anies Baswedan Atau berkoalisi begitu Inilah menjadi catatan penting Apakah akhir dari sebuah ini Para buzzer dan cebong akan mendukung Anies Baswedan Nah ini perlu diperlukan di garis bawahi begitu kan Jadi kalau junjungannya Pak Ganjar itu Ya kalau kesana-kesana kemari Separi politiknya tidak jelas kemana Ya masih punya tanggung jawab besar Ya mending selesaikan dulu Wattas di Jawa Tengah Kira-kira seperti itu Dan bahkan ini menjadi ketakutan bagi partai-partai Untuk tidak mengusung Anies Baswedan Begitu semuanya akan tertuju kepada Anies Baswedan Dan bahkan di Twitter Sangat ramai sekali seperti ini Ini di Twitter Dampak Anies efek mulai terasa di kandang PDEP Ini congor putih tampak panik jahat bukan Inilah komentar-komentar netizen apa yang saya bacakan ya Tetapi ini bagian dari aspirasi masyarakat Apa keinginan untuk pemimpin selanjutnya Ini saya baca satu persatu Keren Kesiapan PDEP Gak ada kader yang bisa dinaikkan Puan udah dikarpit berkali-kali Gak mengangkat juga Kayaknya harus mendukung capres luar partai Kasian ya Mana juara terkorup pula Yang punya kandang meradang Efek akhir KPU ini gawat Dikawatirkan Hasto akan menggila Lihat kemajuan Anies Tanduknya yang runcing Mungkin saja-saja Melakukan surunduk sana-sini Ini yang saya bacakan pro dan kontra Sangat luar biasa sekali Dan tertawa saya melihat ini Dan bahkan ya Kalau mau cebong atau bazar ingin gabung ke Anies Baswedan Ya silahkan Nggak menjadi masalah begitu kan Rakyat sudah sadar partai ini Musuhin rakyat Jadi ingat ya Ayu ting-ting pak Sakitnya tuh disini Penghuni PDEP kekal ini Banyak sekali yang mentweet ya Tapi saya bacakan satu-satu Ini Pak Anies nggak perlu-perlu Bagi-bagi sembako Atau lempar-lempar kaos Untuk dapat dukungan rakyat Fusilat Nyos Apa itu? Portal baru ini Mungkinkah partai di luar PKS Dan PD Lebih dahulu memberi dukungan Bukan seperti itu Ya inilah politik Bisa cair Bisa tidak begitu kan Rakyat sekarang Butuh pemimpin cerdas Berkepribadian baik Dan tercerahkan Yang bisa memimpin Perubahan dan perbaikan Transformasi Indonesia Menjadi lebih baik adalah Harga mati Jika tidak mau jadi Objek negara lain Dalam proses globalisasi Sangat luar biasa kan PDEP Emangnya mau disamain Dengan partai mangkera Banyak sekali ya Yang mentweet ya Oh iya Ini pengalaman Sudirman Said Kunci Menguasai Jawa Tengah Ini banyak sekali Ini kegeliruan besar Tapi ya sudahlah Marathon kok di awal Sudah Sudah sprint Nggak bakalan sampai Garis finish Saatnya nanti Pengusung akan Balik kanan Kenapa Emang nggak jadi Partai oposisi Omong kosong Partai-partai doyan Jadi dia kacau balau Wow Onani terus Wow Baru baca pres Belum juga capres Sudah kadrun Sudah heboh duluan Nanti kalau gagalnya pres Apa nggak gila Berjamaat kalian Inilah Kemudian Tidak membaca data Dan situasi politik Hari ini Para cebong-cebong Ya memang seperti itu What Ini Bukan berkah malah musibah Ini Bagi Orang-orang yang mentuit Anies Baswedan Begitu banyak sekali Di sini Tetapi perlu digaris bawahi Mari kita baca terlebih dahulu Kok Beritanya seperti ini Ini beritanya Anies efek mulai terasa Partai besar Hingga Jokowi Diakini akan dukung Anies Baswedan Capres Di 2024 Wow Sangat menarik ini Dari Republika Merdeka Gelombang dukungan Terhadap Anies Baswedan Di berbagai daerah Termasuk wilayah Yang berbasis PDIP berjuangan Tampaknya bermunculan Apa yang disebut Sebagai Anies Efek Wow Luar biasa Dengan besar dukungannya Tersebut Partai-partai besar Bahkan Presiden Joko Widodo Diakini Akan bergabung Untuk menyokong Anies Baswedan Begitu Pendapat Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia PRPHK Seiful Anam Yang mengatakan Kedatangan Anies Sebagai calon Presiden Capres Yang telah Didekreasikan Partai Natin Dan berespon Dengan baik Oleh masyarakat Ya Kalau saya pribadi Seperti Pak Joko Widodo Kalau ingin sukses Kalau ingin Exist lagi Begitu kan Sebagai Atau Kingmaker Atau apa Ya seharusnya Harus dukung Anies Baswedan Karena apa Karena begitu Banyak yang saya Lihat sejarah-sejarahnya Presiden itu Tidak begitu aktif lagi Ketika dia sudah tidak menjabat Presiden lagi Kalau ingin aktif Dan ingin meneruskan Kinderjanya Ya seharusnya aktif lagi Mendukung orang yang Tepat Begitu kan Contohnya seperti Anies Baswedan Ya kalau Pak Jokowi ingin mendukung Anies Baswedan Silahkan Tidak menjadi masalah Ini menjadi kecatatan penting kepada demokrasi Bisa jadi-jadi lawan Bisa jadi-jadi kawan Nah ini menjadi pertimbangan Begitu kan Jadi Pak Jokowi harus Benar-benar menentukan Kemana arahnya Begitu kan Bukan hanya ke Prabowo Bukan hanya kepada Ganjar Bukan hanya kepada Pak Erlangga Tetapi marilah kita Ucapan-ucapan mendukung Anies Baswedan Ini harus ada Karena menjadi independen Sangat baik Tetapi tidak boleh bermain Dalam dua kaki Kira-kira seperti itu Ini bisa jadi sebuah pertanda baik Bagi Anies Baswedan Dan POR Dan partai pendukungnya Akademis Universitas Syahid Jakarta ini Menjel melihat Dengan berbagai antusiasme publik Atas kedatangan Anies Akan terus berdampak kepada Peta Koalisi menjelang Pilpres 2024 mendatang Anies efek bahkan sangat terasa Di basis kandang PDP Pada saat kedatangannya Selalu disambut meriah Oleh rakyat Kata Seiful Dan bahkan Jika didukung kepada Dukungan kepada Anies Semakin tidak terbendung Lanjut Seiful Maka bukan tidak mungkin Partai-partai besar Akan mencondong Akan mencondongkan Diri dukung kepada Anies Baswedan Saya perhatikan Saya perhatikan Dukungan kepada Anies Hampir mirip pada saat Jokowi mendatangkan sebagai capres Dukungan publik semakin besar Dan sedifikan Sehingga masih terbuka Pintu kemungkinan Kalau angka Terus naik Partai-partai besar Bahkan Jokowi pun Pada akhirnya Akan memberikan dukungan Kepada Anies Buka Seiful Ini bisa jadi Dukungan Anies Baswedan Begitu kan Karena apa Karena politik hari ini Sangat luar biasa sekali Dampaknya Begitu Anies Baswedan Kesana ke Medan Disambut Di Jogja disambut Nanti akan di Kalau tidak salah Di Sulawesi Akan disambut besar-besaran Inilah yang menjadi Kekuatan besar Untuk Anies Baswedan Mengapa menjadi Magnit luar biasa Karena satu Yang dilihat adalah Sebuah prestasi besar Dari Anies Baswedan Itu sendiri Dan bahkan Dalam berita lain Dampak Anies Efek Mulai terasa Di kandang PDP Deklarasi Anies Baswedan Sebagai calon Presiden Capres Mendapat respon Sangat baik Dari masyarakat Terlihat dari Gelombang Dukungan berbagai daerah Termasuk di wilayah Yang berbasis PDP Perjuangan Tampaknya memunculkan Apa yang disebut Sebagai Anies Efek Ini diungkapkan Direktur Pusat Reset Politik Hukum Dan Kebijakan Indonesia PRPHKI Syaiful Anam Ia berpendapat Bahwa partai-partai besar Akan mendukung Bahkan Presiden Jokowi Dodo Akan diyakini Bergabung Mendukung Anies Baswedan Dan bahkan Saya perhatikan Dukungan kepada Anies Baswedan Hampir mirip Pada soal Jokowi Deklarasi Syaiful berpendapat Bahwa berbagai Antusiasme publik Atas kedatangan Anies Akan terus berdampak Kepada peta koalisi Wow Sangat luar biasa ya Jadi Dukungannya Anies Baswedan Sangat luar biasa Mengapa Anies Baswedan Begitu ditakuti hari ini Ya karena memang Anies Baswedan itu Tidak bisa didikti Oleh orang aseng Oleh orang oligarki-oligarki Yang punya kepentingan besar Begitu Itu Sudah jelas Begitu kan Tetapi Para Jembung dan Baswedan ini Mulai kepanasan Dan ketar-ketir Melihat Anies Begitu kan Disana Datang disambut Bahkan Para buzzer itu Kepanasan Kebakaran Jenggot Mengungkap di twitternya Mentweet bahwa Itu adalah Fak padahal Itu nernyata Begitu kan Jadi seolah-olah Para buzzer dan para Jembung Memfreming bahwa Seolah-olah ini Tidak benar begitu Padahal kenyataannya Benar begitu Inilah yang menjadi Satu keharusan bagi kita Bahwa harus mendukung Anies Baswedan Gira-gira itu Seperti itu Jadi Kalau ini melihat Pada situasi hari ini Ya situasi hari ini Yang jelas Anies Baswedan Sangat luar biasa Dibandingkan Kepala daerah Yang ingin Elektabilitasnya tinggi Contoh misalnya Saya katakan aja Seperti Pak Ganjar Pak Ganjar masih punya Tugas yang luar biasa Di Jawa Tengah Angka kemiskinan Wadas Terus kemudian Apa na Banjir Itu masih belum Ditangani secara maksimal Oleh Ganjar Tapi Safari politiknya Sudah Sama Akan-akan Mengikuti Jejak Anies Baswedan Begitu Ya Kalau saya pribadi Sebagai gubernur Ya saya harus memundurkan diri Karena apa Karena Apa namanya Kalau ingin calon presiden Ya memundurkan diri Begitu Kira-kira seperti itulah Inilah mengapa Junjungan-junjungan Ganjar itu Seperti Basar Dan Cepong-Cepong itu Menganggap bahwa Prestasi Ganjar Sangat luar biasa Sekali Padahal tidak Apa prestasinya Kira-kira begitu kan Trimedia juga Mengatakan Apa prestasinya Tidak Tidak ada Begitu kan Inilah yang harus Kita juntuhkan Bersama kepada publik Bahwa Anies Baswedan Sangat luar biasa Sekali Dan layak kita Dukung Prestasi luar biasa Pengalaman luar biasa Anies Baswedan Itu saya katakan Bisa Ditempatkan Dengan mahasiswa Bisa Karena dia adalah Akademisi Ditempatkan Dengan pemerintah Dia bisa Karena dia pengalaman Menjadi gubernur DG Jakarta Dan bahkan sukses Prestasinya luar biasa Pengharganya sangat luar biasa Yang ketiga Ditempatkan dengan Masyarakat biasa Juga bisa Karena pada hakikannya Anies Baswedan Sudah tahu situasi Dan kondisi Dan bahkan yang paling penting Apalagi Anies Baswedan Disandingkan dengan Orang-orang internasional Orang-orang luar negri Juga bisa Karena kemampuan Bahasa Inggrisnya Sudah berpengalaman Di situ Begitu kan Inilah yang menjadi Kekuatan besar Dan magnet luar biasa Kepada Anies Baswedan Tetapi saya titipkan Satu kepada Anies Baswedan Sebagai Apa namanya Aktif di media sosial Yang selalu Men-support Kepada Anies Baswedan Hanya satu Yaitu adalah Menitipkan agama Islam itu sendiri Jangan sampai Agama-agama kita Agama-agama Islam Diinja-inja Dan saling menghormati Satu sama lain Tetapi saya lihat Rekam jejak Anies Baswedan Menjabat Di DKI Gubernur DKI Jakarta Kepada Non-Muslim Kepada Islam Sama Jadi tidak ada Yang dipersoalkan Semuanya di mata Anies Baswedan Sama Inilah yang saya inginkan Bahwa So-so Anies Baswedan Menjadi orang-orang Yang nasionalisme Tetapi Apa yang diturunkan Seradikal-radikul Katrun Dan sini-sini Itu adalah Bohong Belaka Cuma itu Yang kami simpulkan Mungkin Seperti ini Mungkin Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus Channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada Berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini Dan share Sebanyak-banyaknya Selamat menikmati